Kehidupan seseorang siapa yang tahu. Seperti kisah kerja keras seorang pria asal Labuan Batu Utara ini. Sosoknya bernama Juanda Sitorus. Juanda viral di media sosial karena begitu keras perjuangannya menjadi tulang punggung keluarga. Padahal Juanda Sitorus juga masih kuliah. Juanda juga rela bekerja melakukan apapun demi kebahagiaan sang ibu. Bahkan Juanda Sitorus mengatakan hanya tidur selama satu jam dalam sehari lantaran harus bekerja. Menghidupi dirinya sendiri dan ibunya. Cerita pilu Juanda Sitorus viral setelah diunggah oleh akun TikTok at curahan hatiku 8982. Dengan jadwal yang padat. Termasuk kerja di pasar. Kuliah. Dan menjadi ojek malam hari. Juanda terlihat sangat berdedikasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya bersama ibunya. Menariknya, ibu Juanda tidak mengetahui bahwa Juanda tengah kuliah. Juanda mengakui bahwa ia telah terbiasa dengan gaya hidup itu selama 8 tahun. Hidup berdua dengan ibunya. Sementara sang ibu tak diizinkan oleh Juanda untuk bekerja. Saat ditanya mengenai pendapatannya per hari, Juanda menyebut tak menentu. Pendapatannya tergantung pada muatan yang diangkut. Ia menjelaskan bahwa ia membayar biaya kuliah sendiri sebesar Rp 2.500.000 setiap semester. Hasil dari usaha kerasnya sehari-hari. Ketika ditanya mengenai kebutuhannya, Juan menyatakan bahwa ia tidak memerlukan apapun selain kebahagiaan ibunya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.